selamat datang kembali guys di channel saya seperti biasa channel saya selalu menyajikan konten-konten artis Asia yang terkenal di era 90-an agar bisa bernostalgia kembali dengan karya-karya mereka yang pernah booming di era 90-an tapi tidak banyak sih yang masuk daftar Mimin favoritkan aja nih dan kali ini Mimin akan membahas 3 aktor populer Asia yang meski sudah populer di negara asalnya maupun Asia namun karya-karyanya tidak terlalu banyak tayang di Indonesia bahkan salah satunya cuma satu karyanya yang tayang pertama adalah Takeshi Kaneshiro seorang aktor dan penyanyi berdarah Taiwan dan Jepang yang masih aktif hingga saat ini dimana ibunya dari Taiwan dan ayahnya dari Okinawa Jepang meski lahir dan besar di Taiwan namun Takeshi memegang kewarganegaraan Jepang awal karirnya dimulai sejak tahun 1992 dengan memulai debut sebagai seorang penyanyi solo mandarin dan kanton selama aktif sebagai penyanyi ia akrab disapa aniki yang berarti kakak laki-laki dalam bahasa Jepang di tahun berikutnya berkat popularitasnya sebagai seorang penyanyi mendorongnya untuk memasuki dunia akting namun karena ia seorang penyanyi ia lebih fokus mengambil lebih banyak peran film dibandingkan drama televisi dan tentu saja popularitasnya semakin melambung beberapa kali masuk nominasi dalam ajang penghargaan perfilman dan drama dan dua kali sukses meraih Best Actor dalam dua drama yang ia perangkan dengan judul God Please Give Me More Time atau judul Jepangnya Kamisama pada tahun 1998 yang tayang di Indonesia di stasiun TV Indosier pada tahun 1999 dan pada tahun 2017 berjudul This Is Not What I Accepted Selain akting Takeshi juga terkenal di industri video game dengan memerangkan prajuris samurai Samonosuke di Capcom's Onimusa dan pada tahun 2003 Takeshi tampil di majalah Time dan dijuluki Johnny Depp di industri film Asia Timur Takeshi termasuk salah satu aktor yang dikenal berusaha menghindari sorotan media namun ia tetap menjaga kerendahan hati di depan media dalam wawancaranya ia mengatakan jika suatu hari saya menikah dan punya anak saya mungkin akan menjadi salah satu dari pria yang sangat peduli dengan keluarga saya akan makan di rumah setiap hari dan membantu pekerjaan rumah mengurus rumah dan anak-anak so sweet ya guys namun hingga saat ini belum ada kabar untuk mengakhiri masalah jangnya bahkan gosip dekat dengan sesama rekan artis maupun non-artis karena tertutupnya ia dengan media untuk para fans tetap berdoa yang terbaik buat Takeshi di Indonesia sendiri Takeshi sudah berhasil menjadi salah satu aktor populer sejak era 90-an karena karya-karyanya dalam film telah banyak tayang di Indonesia meski tidak sebanyak rekannya jemilin salah satunya yang paling populer film komedi berjudul Nosertree yang sangat populer dan beberapa kali ditayangkan ulang di layar kaca Indonesia berkolaborasi dengan aktor Jim Milin yang berlatar pada suasana sekolah militer dengan adegan-adegan latihan menjadi tentara profesional yang tentu saja mengundang tawa untuk drama ada dua drama Takeshi yang tayang di Indonesia dan salah satunya yang paling populer berjudul Kami Sama yang tayang di session TV Indosiar yang sukses menghantarkan Takeshi sebagai best actor dalam ajang The Television Drama Academy Award ke-18 dan berkat drama inilah kepopuleran Takeshi semakin melambung di Indonesia drama berikutnya berjudul Love to Thousand drama yang juga tayang di stasiun TV Indosiar drama Jepang yang cukup mengurus air mata di mana kisahnya bercerita tentang seorang Yuri Maruefu yang diperankan oleh Takeshi Kaneshiro yang bersama adiknya datang ke Jepang untuk sebuah misi rahasia namun sayangnya gagal selain harus kehilangan nyawa adiknya Yuri telah jatuh cinta dengan gadis yang ternyata karyawan di Kementerian Luar Negeri Jepang sehingga misinya untuk membunuh seorang alih kimia terancam gagal karena perkara inilah Yuri harus melanggung akibat atas kegagalan misinya tersebut bahkan nyawanya pun menjadi taruhan Takeshi juga terlibat dalam film Boss Office Hong Kong berjudul Red Clip 1 dan 2 dan berperan sebagai Zhuge Liang seorang ahli strategi militer yang cukup melangkolis Kedua adalah Nicholas Wu atau Nicky Wu seorang aktor dan penyanyi Taiwan yang juga masih aktif hingga saat ini kelahiran 31 Oktober tahun 1970 aktor tampan dan imut yang sangat populer di Taiwan namun sedikit karyanya yang tayang di Indonesia Nicky mulai populer di Taiwan sejak tahun 1988 ketika bergabung dengan boy band Xiao Hu Duyi atau The Little Tiger bareng Alex Su dan Julian Chen yang sukses populer di Taiwan dan menjual lebih dari 15 juta album dan selain bernyanyi grup Nicky juga bernyanyi solo di tahun 1992 namun grupnya tidak berlangsung lama dan bubar di tahun 1995 karena salah satu personil Julian Chen mengikuti wajib militer sejak saat itu Nicky fokus dengan karirnya di dunia akting sejak saat itulah namanya mulai semakin berkembang baik di Taiwan, Hong Kong maupun Cina Daratan dan film pertamanya yang paling sukses berjudul The Lovers yang tayang di tahun 1994 dan di China sukses memboyong penghargaan sebagai most popular aktor dalam ajang Shanghai Television Festival ke-18 dalam dramanya yang hits berjudul Scarlet Heart yang berkolaborasi dengan aktris cantik Cecilia Liu Sisi yang sukses membawa mereka ke rumor hubungan cinta lokasi yang berlanjut ke kehidupan nyata dan menikah pada Januari 2015 dan di tahun 2019 melahirkan seorang bayi laki-laki karya-karya Nicky yang tayang di Indonesia tidak banyak nih guys untuk film aja Mimin sudah tidak ingat lagi film yang judul apa saja yang tayang di Indonesia karena yang Mimin ingat cuma satu dramanya yang tayang yaitu drama usia Treasure Venture atau Pendekar Cimping yang tayang di stasiun TV Indosior menggantikan slot drama usia Pendekar Awan dan Angin berkolaborasi dengan aktris cantik Vicky Zhao yang sebenarnya drama ini juga kurang hype di Indonesia sampai Indosior sendiri banyak mengkat jumlah episodnya Terakhir ketiga adalah Takashi Kashiwabara atau Akrat Disapakashi seorang aktor Jepang kelahiran 16 Maret tahun 1977 yang sudah menyatakan pensiun di dunia hiburan sejak tahun 2014 dan sejak memulai karirnya di tahun 1994 sejak saat itu Takashi memilih di belakang layar dan menjadi manajer aktris Yuki Uchida Takashi mulai tampil di layar kaca sejak berhasil memenangkan Grand Prix di kontes model J-6 Superboy ke-6 di tahun 1993 dan di tahun 1994 memulai debutnya sebagai aktor dalam drama televisi Season No Kage di tahun 1995 akhirnya meraih penghargaan pertamanya sebagai pendatang baru terbaik dalam ajang Akademi Film Jepang dalam film berjudul Love Letter yang juga tayang di Korea Selatan dan dengan pesat meningkatkan popularitasnya meski muncul hanya dalam waktu singkat karena Takashi mengalami cedera dalam salah satu dramanya dan dirawat lama di rumah sakit Dramanya yang paling sukses berjudul Ita Zuranakis yang diadaptasi dari manga Jepang dengan judul yang sama yang sudah di-remake di beberapa negara Drama ini perdana tayang di Jepang pada tahun 1996 dan tayang di layar kaca Indonesia di stasiun TV Indosier pada tahun 1999 berperan sebagai tokoh utama Naoki Irie cuok kul populer tampan dan cerdas idola gadis-gadis ramaja SMU termasuk gadis yang tidak terlalu cantik dan agak bodoh bernama Aihara Kotoko yang sangat mencintai Naoki dan terang-terangan mengejarnya namun sikap Naoki yang sangat dingin membuat Kotoko harus berjuang keras memenangkan cintanya bahkan pertemuan pertama mereka Naoki sangat membenci Kotoko tapi akhirnya takdir menyatukan mereka berdua sejak Kotoko dan ayahnya kehilangan rumahnya dan mulai tinggal di rumah Naoki atas ajakan dari orang tua Naoki yang sudah berteman baik dengan ayah Kotoko dari drama inilah Takashi mulai dikenal di Indonesia dan sangat populer namun sayangnya hanya satu drama ini karya Takashi yang tayang di Indonesia dan tidak ada lagi karya lainnya sehingga namanya cepat meredup di Indonesia berbeda dengan Hideyaki Takisawa dan Takuyaki Murah yang karyanya cukup banyak tayang di Indonesia padahal di Jepang cukup banyak drama dan filmnya yang tayang dan juga sukses bahkan Jepang meremed kembali drama Ita Tsurana Kiss dengan judul Ita Tsurana Kiss Love in Tokyo pada tahun 2013 dan Takashi tampil sebagai cameo di episode 15 sampai tahun 2014 akhirnya memutuskan mundur dari dunia hiburan yang membuat para fans sedikit kecewa meski masih ada rumah produksi yang menawarkan peran di layar kaca namun Takashi menolak untuk go public semangat ya Takashi semoga lancar terus dalam menjalankan aktivitasnya di belakang layar inilah tiga aktor populer Asia era 90-an yang karya-karyanya kurang banyak tayang di Indonesia di negaranya masih populer dan masih ada yang masih aktif hingga saat ini namun di Indonesia namanya sudah lama meredup tapi para fans tetap setia menonton karya-karya mereka di layar kaca meski bukan lagi di layar kaca TV Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya